Intro Salam sodara, senang bertemu kembali dengan sodara. Saya berharap dan berdoa sodara dalam keadaan sehat dan dirindungi oleh Tuhan kita. Sodara kita masih berada dalam tema tahunan The Year of Multiplied Grace. Tahun di mana kasih karunia Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan sodara semua. Dan saya yakin di hari-hari ini kasih karunia itu sudah sodara rasakan. Kasih karunia yang berlimpah itu sudah sodara rasakan dalam bentuk berkat jasmani, dalam bentuk pengampunan, perlindungan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membuka mata dan kita perlu menyadarinya. Don't take it for granted. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kasih karunia. Sodara, tema devotion saya hari ini adalah God Plans for You. Atau rancangan Tuhan di dalam kehidupan sodara. Saya ingin memulai dengan mengingatkan kepada sodara bahwa our God is a planner. Tuhan kita adalah perancang yang luar biasa. Dan Tuhan kita tidak pernah bertingkah reaktif atau impulsif. Akan tetapi Tuhan kita bertindak secara strategis dengan sengaja dalam menjalankan semua kehendaknya atau rancangannya di dalam kehidupan sodara dan saya. Dan dia juga bukan cuma sekedar membuat rencana, tapi dia juga menjalankan rencana tersebut. Jadi rencana yang sudah dia buat, dia pasti akan menjalankannya. Sodara, bahkan kalau sodara baca kisah bangsa Israel yang keluar dari tanah perjajahan di Mesir menuju kepada kanaan, itu adalah bukti bahwa Tuhan sedang menjalankan rancangannya. Jikalau sodara membaca kisah yaitu Daniel keluar daripada gua singa, lepas daripada gua singa, itu adalah bukti bahwa Tuhan sedang menjalankan rencananya. Atau Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia terhindar atau terlepas daripada dapur api, itu adalah bukti bahwa Tuhan sedang menjalankan rencananya. Begitu juga sodara dan saya, selamat, terjaga, terpelihara dengan sempurna, tanpa kurang suatu apapun melalui sebuah pandemi dua tahun lebih ini, itu adalah apa sodara? Itu adalah Tuhan sedang menjalankan rancangannya di dalam kehidupan sodara dan saya. Dan Tuhan mengetahui rancangannya dengan sangat detail. Dia sangat detail mengenai rancangannya di dalam kehidupan sodara dan saya. Sehingga saya dengan yakin bisa mengatakan bahwa apapun yang menjadi sebuah kejutan bagi kita, bagi sodara dan saya, itu bukan sebuah kejutan untuk Tuhan. Apapun yang kita alami dan itu mengejutkan kita, itu tidak mengejutkan Tuhan sama sekali. Mungkin bagi sodara dan saya, pandemi yang berjalan dua tahun lebih, hampir tiga tahun ini menjadi sebuah kejutan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tapi itu bukan sebuah kejutan untuk Tuhan. Saya percaya bahwa pandemi ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya bahwa pandemi ini ada di bawah kontrol dan kendali Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu ayat yang saya berharap bisa menguatkan kita semua di hari ini untuk menghadapi kondisi, sebuah kondisi yang kita lihat mungkin tidak ideal di depan mata kita. Ayat yang kita akan baca ini, itu Tuhan memberikan ayat ini melalui seorang Nabi, yaitu Nabi Yerenia, kepada sebuah bangsa yang sedang tertekan, sedang terpisah daripada keluarganya, kaum keluarganya. Jadi sedang menjadi bangsa buangan, saudara, dikatakan di Alkitab. Sedang mengalami musim yang terburuk di dalam kehidupannya. Bangsa ini sedang mengalami musim yang terburuk di dalam kehidupannya. Seolah-olah bangsa ini seperti sedang mengalami pandemi, begitu lah, saudara. Seperti apa yang sedang kita alami. Saudara, tapi di tengah-tengah kondisi itu Tuhan sangat baik, Tuhan memberikan pesan melalui Nabi Yerenia. Sebuah pesan yang secara khusus dibuat untuk mereka, untuk kondisi mereka pada saat itu. Dan saya yakin ini akan relevan untuk kehidupan saudara dan saya di kondisi saat ini. Tuhan menyuruh Nabi Yerenia untuk berkata kepada orang-orang yang sedang menangis dan tertekan di bangsa tersebut, untuk mengatakan bahwa kata-katanya sangat simple tapi sangat powerful, yaitu adalah aku tahu rencana apa yang aku punya terhadap kamu. Yerenia 29 ayat 11, saya katakan seperti ini. For I know the plans I have for you declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, mungkin banyak dari kita yang bisa relate dengan ayat yang perusahaan kita baca. Mungkin beberapa dari kita bisa relate dengan kondisi kita pada saat ini. Mungkin saat-saat ini saudara sedang kesal dengan kondisi yang saudara alami. Tapi Tuhan ingin berkata kepada saudara bahwa, aku memiliki rencana untuk kamu. Mungkin saudara sedang bingung dengan kondisi yang saudara hadapi, tapi Tuhan ingin berkata kepada saudara bahwa, aku memiliki rencana untuk kamu. Mungkin saudara sedang kecewa, ataupun saudara sedang mengalami sakit yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Tapi Tuhan ingin berkata kepada saudara dari ayat ini, aku memiliki rencana untuk kamu. Di Alkitab gak berkata bahwa kami tahu, ataupun kamu tahu, tapi di Alkitab berkata, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, Dan jika waktunya sudah tiba, Tuhan akan memberitahukan rancangannya kepada saudara secara detail. Tapi sebelum waktunya tiba, yang kita perlu tahu adalah Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan kita masing-masing. Memang Tuhan gak kasih tahu detail rencananya sampai tiba waktunya. Tapi Tuhan sudah memberitahu kepada kita dampak atau hasil akhir yang dihasilkan daripada rancangannya. di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi mungkin yang Anda alami hari-hari ini terasa sakit, tapi ujungnya damai sejahtera saudara. Mungkin yang hari-hari ini Anda alami itu terasa tidak nyaman, tapi ujungnya adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan bilangan 23 ayat 19 itu dikatakan seperti ini, Tuhan bukanlah manusia. Sehingga dia berdusta. Dia bukan anak manusia. Sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya saudara. Saya berdoa kiranya renungan singkat ini bisa memberikan kekuatan dan menyemangati saudara melalui hari-hari yang gak mudah ini. dan izinkan saya untuk mengingatkan kepada saudara sebagai penutup daripada devotion ini bahwa kenyataan di depan mata saudara tidak akan sedikitpun mengubah rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Akan tetapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara itulah yang akan mengubah kenyataan yang ada di depan mata saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Terima kasih.